Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semua sehat selalu ya amin terima kasih sudah tonton channel youtube saya isram law channel yang membahas tentang isu-isu yang berkaitan dengan hukum nah teman-teman ini ada kasus ya di daerah sumatera mempawai seorang nenek yang berusia 83 tahun dilaporkan ke polsek kantor kepolisian oleh tetangganya karena dugaan mencuri 20 buah kelapa dan harus bayar uang 6 juta rupiah wow sadis banget ya sang tetangga ya isunya bahwa nenek ini dituduh mencuri buah kelapa milik tetangganya yaitu Pak Asmat 20 buah sehingga Pak Asmat merasa keberatan dan merasa dirugikan sehingga dia harus membuka laporan ke polisian ya di polsek nah kronologinya seperti ini ya sang nenek menyuruh anaknya yaitu Jainab untuk mengambil kelapa di kebun lalu kemudian anak Jainab menyuruh lagi orang untuk mengambil buah kelapa tersebut oleh karena itu kelapanya masih ada di pohon lalu kelapanya itu dipanjat ya pohon kelapanya dipanjat dan ternyata masalah ini salah paham ya karena seperti kita ketahui kalau di kampung-kampung itu orang kalau berkebun pohon atau apapun itu ditanam ya selalu berdekat-dekatan dan jarang ada pagar lalu kemudian sang pemanjat pohon ini ternyata salah panjat pohon kelapa salah ambil ya dan memang niatnya bukan untuk mencuri bukan untuk mengambil buah kelapa Pak Asmat tetapi yang namanya pohon kelapa yang berdekat-dekatan ya akhirnya dia salah paham disangka itu adalah pohon kelapa milik sang nenek tadi ya akhirnya dipanjat nah oleh kemudian Pak Asmat mengetahui buah kelapanya diambil oleh tetangganya sang nenek dan membuat laporan kepolisian ya dan ingin kalau apa namanya sang nenek itu harus membayar 6 juta rupiah meskipun Zainab terus kemudian sang nenek sudah melakukan permohonan maaf dan mengembalikan buah kelapa tersebut tetapi Pak Asmat atau tetangganya tetap menolak permohonan maaf dan buah kelapa tersebut untuk dikembalikan nah ini ya jadi berbagai upaya dilakukan oleh keluarga masyarakat untuk melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak tetapi sang pelapor tetap menolak untuk melakukan perdamaian sehingga harus turun Mbak Binsa Bina Mas agar masalah ini dapat selesai secara kekeluargaan nah ini beberapa kali ya dilakukan upaya mediasi tetapi selalu gagal dan pada akhirnya setelah dimediasi dan juga ada campur tangan Bang Hotman Paris Hutapea dari Jakarta sehingga masalah ini dapat terselesaikan secara kekeluargaan di mediasi dan ada surat pernyataan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk tidak akan saling menuntut di kemudian hari jadi mereka sudah berdamai secara kekeluargaan mengenai uang 6 juta itu ya tidak ada terus kemudian mengenai buah kelapa ya itu tentunya dikembalikan ke Pak Asmat ya informasinya seperti itu ya mereka sudah berdamai ya karena ya disini ada keterlibatan para tokoh Bina Mas terus kemudian Mbak Binsa dan juga ada Pak Hotman Paris ya Pak Kapolsek ya mendamaikan masalah ini agar selesai nah sang nenek ini dilaporkan atas dugan pencurian ya mencuri ya cuman si nenek atau Zainab mengatakan ya kami tidak mencuri apalagi di siang hari nah hanya saja pohon kelapa tersebut berdekatan jadi ya sang pemanjat tidak tahu kalau dia sedang memanjat pohon kelapa milik Pak Asmat ceritanya begitu ya nah kasus ini ya sudah diselesaikan nah menggunakan restoratif justice ya restoratif justice ini ya pendekatannya dengan cara-cara nah pendekatan untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan mediasi ya mediasi nah inilah konsep yang bagus ya untuk merehabilitasi apabila ada kerugian yang timbul maka para pihak atau pihak-pihak manapun yang merasa dirugikan ya meminta untuk bisa diselesaikan apabila ada timbul kerugian nah itu mungkin bisa dibicarakan berapa kerugian yang timbul bisa diganti atau tidak nah tapi ingat ya teman-teman ya tidak semua kasus-kasus tindak pidana itu dapat di restoratif justice ya jadi harus dilihat juga jenis bentuk ya perbuatannya siapa pelakunya siapa korbannya dan apa dampaknya itu harus diperhatikan ya jadi tidak semua kasus-kasus tindak pidana itu dapat di restoratif justice ya nah mengenai masalah ini sang nenek sudah berdamai dan mereka sepakat berjanji tidak akan saling menuntut tidak akan saling menuntut di kemudian hari nah oke teman-teman ya aduh sangat miris ya persoalan sepele harus dibawa kerana hukum nah itulah karena kita sebagai warga negara memang juga terkait masalah-masalah hukum ada saatnya kita harus bertindak untuk melakukan mengedepankan hukum dan juga harus kita lihat saat kapan saatnya kita bertindak mengedepankan kekeluargaan ya untuk menyampingkan ego ya oke teman-teman demikian semoga informasi ini bermanfaat demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam keadilan selamat menikmati